Getol banget, teriak-teriak tiga periode di komenan orang. Kok ajong takut banget kalau Jokowi tiga periode ya? Kenapa ya ajong? Halo, kenapa sih takut banget kalau Jokowi tiga periode? Jom, yang teriak-teriak tuh siapa? Ya, disini media sosial hanya mengangkat tagar Jokowi tiga periode mintanya. Itu tagar, mayoritas Indonesia ini ya dari sekian persen itu meminta mempertahankan Jokowi. Karena dia berkualitas, jauh beda dengan mantan sebelumnya ya. Yang suka ikut campur urusan Bapak Jokowi, termasuk lo. Halo, yang berperan dalam hal tiga periode yang akan menunda pemilu 2024 ini adalah Mahkamah Konstitusi Kenapa Lo Nyerang Jokowi. Yang teriak-teriak, yang teriak-teriak tuh sebut aja siapa? Halo, ajong. Demokrat itu udah dua kubu. Makanya kamu cuma dapat tiga persen. Kubu separohnya, Moldoko berpihak kepada Jokowi. Rek, kasihan deh lo. Ajong. Di dalam Mahkamah Konstitusi, kalau kamu sebagai kader pasti paham aturan. Yang merubah undang-undang tersebut adalah MPR. Jangan menyerang ke Bapak Jokowi-nya. Nah, kemudian waktu masih jauh aturan kampanye ini seharusnya ada tata dan aturannya, undang-undangnya. Sedangkan kalian melampaui batas melanggar aturan tersebut. Ya kan? Masih dua tahun lagi, belum saatnya kampanye. Jadi, udah naik panggung, turun panggung, udah nyinden sana, nyinden sini. Termasuk, loh, kenapa sih ketar-ketir banget kalau Jokowi? Tiga periode. Terus kemudian Ahaye bilang, lama-lama seumur hidup tuh. Ya kan? Begitulah, ya. Karena orang masih banyak menginginkan Jokowi ketimbang Ahaye. Kenapa? Enggak layak kayaknya. Belum layak? Belum layak ya. Ngapain? Ya, sekeluarga besar korupsi. Dipilih. Gopain. 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 Terima kasih.